Gibran sibuk urus rencana nikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, Jokowi, mantu Desember ini. Presiden Jokowi Dodo dikabarkan akan segera memiliki calon mantu baru, anak bungsunya Kaisang Pangarep, disebut-sebut tengah sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Erina Gudono. Kabar ini pun tidak sengaja tersiar ke publik karena ketidakhadiran sang kakak Gibran Rakabuming. Wakil wali kota Solo, Teguh Prakosa, yang membocorkan sedikit tentang rencana putra bungsu Presiden Jokowi Dodo tersebut, bocoran itu disampaikan Teguh Prakosa dalam acara e-sport di Gorsritex Arena, kota Surakarta, 10 September 2022. Beliau kalau Sabtu Minggu ke Jogja untuk komunikasi dengan keluarga Erina, kata Teguh Prakosa. Teguh Prakosa kemudian meminta izin atas nama Gibran Rakabuming Raka. Kemungkinan besar akan sering meninggalkan tugas sebagai wali kota guna mengurus pernikahan Kaisang Pangarep. Kami mohonkan izin, Pak wali kota ini di akhir menuju bulan Desember disibukan dengan rencana mantu terakhirnya Pak Presiden. Tutur Teguh Prakosa. Teguh Prakosa membeberkan waktu pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono yang diperkirakan akan berlangsung pada Desember 2022. Mas Kaisang mungkin di penghujung Desember akan ada pernikahan di kota Surakarta. Beber Teguh Prakosa. Melansir mata-mata.com, jaringan suara.com, kisah Asmara Kaisang Pangarep dan Erina Gudono diketahui publik saat mereka kedapatan menyaksikan laga Persi Solo di Stadion Manahan pada Juni 2022. Kedekatan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono makin terlihat saat keduanya hadir dan duduk bersebelahan menyaksikan upacara HUTRI ke-77. Mereka juga mengenakan pakaian adat yang sama pada saat itu. Terima kasih telah menonton!